Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan Oppo None di kesempatan kali ini ya lor ya di depan Oppo None ini ada pompa keong tipe PC300 ini ada kendala untuk air terus menetes dari as pompa atau sub pompanya kita coba buka mekanik seal atau kita cek kondisi mekanik sealnya kemudian lagi untuk baut di cover pompa ini ada 5 biji untuk ukuran kunci ini memakai kunci 10 kemudian lagi untuk membuka arah ke kiri nanti kita juga lihat paking karet di covernya ini kalau masih bagus kita gunakan kembali ya lor ya kemudian lagi untuk kondisi impeller ini bagus ya lor ya impellernya ya sama karetnya juga bagus kondisinya untuk membuka impeller arah ke kanan ya lor ini kita sudah mulai buka kemudian kita cek juga ini untuk di mekanik seal kita lihat ini ada goresan agak dalam ya lor ya nanti kita coba congkel kita lihat kondisinya lagi yang di dalam untuk mekanik sealnya kalau ada kerusakan nanti kita ganti baru untuk membuka mekanik seal ini mudah ya lor ya jadi tidak terlalu keras untuk membukanya kita lihat untuk kondisinya ini ada retakan ya lor ya sedikit retak kita lanjut buka di pelindungnya yang di dalam ini nanti kita ganti juga ya lor ya pelindungnya ini ganti yang baru kemudian lagi untuk teplon ini di impeller ya lor ya maksudnya di dalamnya impeller ini jadi teplon ini harus menempel di impeller ini di dalamnya ini ya lor ya kita cek kondisi teplon ini harus rata ya lor ya kalau tidak rata ini juga bisa menyebabkan kebocoran kita masukkan lagi kemudian untuk mekanik seal yang baru kita sudah siapkan ya lor ya untuk mekanik sealnya kita sudah siap memasangnya kita lanjut untuk pemasangan pelindung yang di dalam di mekanik sealnya kemudian lagi mekanik seal kita pasang jadi ini cukup ditekan aja lor ya untuk pemasangannya ini sudah ini sudah kedap kemudian lagi kita susul dengan teplon ini nempel sama impeller ya lor ya untuk mengikat arah ke kiri impeller nya kita pasang paking karet kemudian cover kita pasang ya lor ya dilanjut dengan baut ini untuk arah ikatan ke kanan untuk mengikat baut ini kita sudah selesai melakukan penggantian mekanik seal yang baru ya lor ya di pumpa keong atau pumpa siput tipe PC300 ini kemudian untuk pumpa sudah kita pasang di pondasi awal kemudian kita coba kita press ada kebocoran apa tidak ya lor ya kita buka untuk keran ke saluran pumpa ini ya atau ke hisap pumpa ini ini tidak ada kebocoran ya lor ya untuk kondisi pumpanya sudah aman sudah siap untuk bekerja kembali sekian dari saya semoga bermanfaat kalau ada salahnya saya mohon maaf ya lor ya Assalamualaikum lor selamat menikmati